Oke, kita punya sebuah soal disini, jika 4 di pangkat M plus 1 ditambah 4 di pangkat M sama dengan 15, maka 8 di pangkat M sama dengan, oke, kita tuliskan dulu soalnya, 4 di pangkat M ditambah 1 ditambah 4 di pangkat M sama dengan 15. Oke, coba kita lihat disini bilangan pokok, bilangan si pokok dari eksponen, dari bilangan berpangkatnya adalah 4 ya. Oke, kita pecah dulu, ini kan M plus 1 bisa kita pecah menjadi perkalian bilangan pokoknya, jadi seperti ini. Kita pecah menjadi 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Oke, berikutnya, kita misalkan 4 pangkat M ini menjadi Y, misalkan yang ini jadi Y, yang ini jadi Y, berarti yang ini pun jadi Y, berarti kita punya, ini kan 4 pangkat 1 itu 4 ya, 4 kalikan Y dapat apa? Dapat 4Y ditambah Y sama dengan 5, 15 berarti 4Y tambah Y dapat berapa nih? 5Y sama dengan 15, berarti Y sama dengan 15 per 5, hasilnya sama dengan 3. Oke, berikutnya, si Y ini kita ubah lagi ke bentuk awalnya apa tadi? 4 di pangkat M, berarti kita tulis 4 pangkat M sama dengan 3. Nah, 4 itu sendiri adalah bentuk dari 2 pangkat 2, kita tulis jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan M sama dengan 3. Nah, yang ini, kaliin aja 2 kalikan M, dapat 2M ya, berarti 2 dipangkat 2M sama dengan 3. Nah, kita hilangkan nih si pangkat 2-nya di sini, caranya gimana? Kita pangkatin semuanya dengan setengah nih, yang ini kita pangkat setengah semuanya, kedua ruas kita pangkat setengah, 2M bagi 2 dapat berapa? Dapat M ya, berarti 2 pangkat M sama dengan 3 pangkat setengah. Nah, berapa 3 pangkat setengah? Sama aja dengan akar di akar 3, ya kan? Bentuknya kayak gini, jadi setengah itu sama aja dengan akar 3 ya, 3 pangkat setengah sama dengan akar 3. Nah, berikutnya, yang ditanyakan di soal adalah, ya jadi, 8 di pangkat M sama dengan nasi 8 ini, kita ubah lagi menjadi 2 pangkat berapa nih? Jadi, 2 pangkat 3 dipangkatkan M. Oke, ini kan sama aja dengan 3 kalikan M ya, 2 pangkat 3, 3M. Tapi boleh nggak? Misalkan kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 2 pangkat M dipangkatkan 3. Ini kan sama aja ya, M kalikan 3 kan dapatnya 3M. Jadi, cuma tukeran tempat aja antara 3 dengan M-nya, yang M masuk ke dalam, yang 3-nya di luar. Oke, 2 pangkat M itu berapa katanya? Nah, ini nih, 3 pangkat setengah, berarti kita masukkan ke sini, 3 pangkat setengah dipangkatkan, 3 hasilnya dapat berapa nih? 3 pangkat 3 per 2. Nah, si 3 pangkatnya, si 3 per 2 ini kita pecah lagi menjadi seperti ini. 3 per 2 itu kan boleh kita tuliskan dalam bentuk 1 setengah ya, atau jadi seperti ini, 1 ditambah setengah ya. Lalu kita pecah menjadi 3 pangkat 1, dikali 3 pangkat setengah, ingat kalau pangkatnya di jumlah, berarti bilangan tokonya dikali. 3 pangkat 1, 3 pangkat setengah apa tadi? Akar sih? Akar 3. Jadi, 3 akar, 3 ini nih jawabannya. Oke, jawabannya yang D. Oke, jawabannya. Terima kasih.